selamat menikmati desain saya bagikan dalam format Corel dan Photoshop yang proses editnya akan saya jelaskan secara detail pada video ini teman-teman bagaimana cara mendapatkan desain kalender duduk ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com nah disini saya letakkan link downloadnya teman-teman baik itu format Corel dan Photoshop sebelum teman-teman memulai untuk mengedit ulangnya silahkan teman-teman download dulu Master Calendar 2022 disini link downloadnya teman-teman dengan passwordnya OnlyRiduan untuk desain kalender duduknya silahkan teman-teman lihat disini bagian depan bagian depan saya desain seperti ini bagian dalam untuk bulan Januari untuk bulan Januari formatnya seperti ini formatnya seperti ini di sebelah kanan ada catatan juga menambahkan 4 buah gambar 1 2 background disini dan ini yang keempat nah untuk bulan Februari dan seterusnya formatnya seperti ini teman-teman jadi bulan Februari ada penambahan kalender yang lebih kecil disini ini bulan Januari juga ada catatan disini dan juga saya tambahkan disini di bagian bawah media sosial disini silahkan teman-teman ganti nantinya untuk bulan Februari dan seterusnya itu ada penambahan gambar atau foto disini ada 3 1 2 3 nah untuk link download Corel ini teman-teman silahkan teman-teman download untuk ukuran desainnya 15 x 21 cm ukuran file-nya 405 KB passwordnya ini font unik yang saya gunakan ini teman-teman satu font unik silahkan teman-teman apa namanya download dulu ini di copy aja teman-teman kita copy kita buka google lalu ketikan aja disini maupun disini sama saja kita paste enter gitu ya nah teman-teman bisa mendownload lewat situs ini atau situs ini buka salah satunya teman-teman ini atau ini misalkan saya buka yang ini nah teman-teman bisa mendownload disini klik download lalu kita install fontnya jadi seperti itu teman-teman kalau untuk ukuran ideal kalender meja itu ada 2 teman-teman ada 2 itu format yang 15 x 21 ini yang landscape ada juga yang ukurannya 17 x 23 kalau untuk potret ukurannya seperti ini 24 x 17 cm jadi seperti itu nah sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya dengan format korea dan photoshop bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman kita mulai bagaimana cara mengeditnya nah setelah teman-teman berhasil mendownload teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ini yang korel ini yang photoshop lalu teman-teman ekstrak dulu teman-teman ya teman-teman ekstrak dulu misalkan untuk yang korel dulu ya klik kanan ekstrak here nah disini akan diminta untuk masukkan password kalau korel passwordnya tutorial periduan dot com seperti ini teman-teman oke nah teman-teman akan mendapatkan file korel seperti ini nah selanjutnya kita buka file korelnya teman-teman ya kita akan mengedit korel terlebih dahulu saya buka nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ada tiga halaman ini halaman yang depan ini halaman yang kedua berisikan kalender bulan januari seperti ini ada catatan sebelah kanannya terus yang ketiga seperti ini bulan februari ada bulan januari oke ya seperti itu teman-teman ya nah disini ada tambahan objek teman-teman disini ini untuk perataan saja yang disini dan yang disini oke ya nah pertama kita akan mengedit halaman depannya seperti ini teman-teman tinggal memasukkan gambarnya disini kita akan mengambil gambar teman-teman kita akan membuat background dulu background disini ambil gambar pada korel file import file import disini saya mengambil gambar ini tempat wisata di Kalimantan Timur saya buat begini nah gini teman-teman lalu gambar ini kita transparankan di bagian kanan sini dengan menggunakan Transparent Tool disini dari tengah sini klik kesini atau digeser kesini hasilnya seperti ini teman-teman setelah begini lalu gambar ini kita masukkan ke objek utamanya ini klik kanan power clip masukkan kliknya disini aja nah maka objeknya akan menjadi background atau gambarnya menjadi background nah hasilnya seperti ini teman-teman oke setelah itu kita baru memasukkan gambar disini 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 dan di empat kotak ini ambil gambar lagi file import ambil gambar keseluruhan teman-teman begini ditaruh di sudut sini saja taruh begini oke pelan-pelan saja oke seperti ini teman-teman oke nah lalu teman-teman bisa menambahkan ke dalam sini atau memasukkan gambarnya misalkan gambar ini dulu kita masukkan klik kanan pilih power clip masukkan disini teman-teman nah jika gambarnya tidak langsung tampil disini teman-teman maka teman-teman cek dulu settingan power clipnya bisa kembalikan ctrl z disini teman-teman ceknya tool option nah disini pilihannya ini power clip primnya awalnya kan begini lalu teman-teman buka klik disini power clip prim lalu ini diaktifkan auto center nya kita pilih yang paling atas lalu kita oke kita coba lagi masukkan teman-teman ya klik kanan power clip masukkan nah hasilnya seperti ini nah ini kan gambar kurang besar klik kanan edit kita besarkan sedikit tekan shift besarkan klik kanan finish nah seperti ini selanjutnya gambar yang lain caranya sama kita besarkan sedikit dulu klik kanan power clip masukkan kesini ini masih kurang besar klik kanan edit klik kanan finish seperti ini teman-teman ini juga sama caranya bisa dimasukkan klik kanan power clip masukkan kesini saja nah begini selanjutnya yang ini kita besarkan dikit klik kanan power clip masukkan kesini nah ini yang untuk yang bagian dalam ya ini 1,2,3,4 kita masukkan ya berarti objeknya atau gambarnya kita kecilkan sedikit karena kotaknya ini kan kecil ya segini cukup ya dulu klik kanan power clip masukkan 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 nah seperti ini yang lainnya kita close aja seperti ini teman-teman nah selanjutnya teman-teman tinggal mengganti ini akun media sosial tinggal teman-teman ganti saja pilih textnya lalu teman-teman aktifkan text tool maka langsung bisa diganti teman-teman disini oke ya tinggal dihapus dan diganti nah untuk halaman kedua halaman kedua ini teman-teman tinggal menambahkan ini menambahkan gambar ambil gambar file import berarti menambahkan gambar 4 saya pilih ini 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 lalu ini misalkan saya letakkan disini ya teman-temannya disini disini kecil ini disini oke yang ini kita masukkan ke dalam sini teman-teman oke saya letak kesini saya misalkan begini oke begini baru klik kanan pilih power clip masukkan kesini ini hasilnya untuk yang ini yang ini klik kanan power clip masukkan kesini klik kanan edit besarkan di kanan finish nah yang ini masukkan ke dalam sini di kanan power clip masukkan yang ini masukkan kesini di kanan power clip masukkan hasilnya hasilnya begini teman-teman nah untuk halaman kedua editnya seperti ini saja karena sudah ada kalendernya disini nah berikutnya halaman ketiga nah halaman ketiga kita akan masukin gambar disini teman-teman caranya sama caranya sama file import ambil gambar yang berbeda ini misalkan ini ini ada tiga gambar saja ya teman-teman ya import begini klik kanan power clip masukkan kesini satu ini kita ambil klik kanan power clip masukkan kesini kalau kurang besar kita edit klik kanan edit begini klik kanan finish ini kecilkan sedikit klik kanan power clip masukkan nah untuk halaman yang lainnya kita copy saja halamannya ini kita copy seperti ini ctrl c tambah halaman ya tambah halaman disini saya paste nah begini lalu yang ini kita saya ungroup dulu ini kita delete seperti ini nah yang ini kita pindahkan kesini kita kecilkan kita kecilkan oh mohon up ini di ungroup dulu teman-teman di ungroup dulu calendernya aja kita pindahkan begini lalu kita aktifkan ini kunci rasionya lalu kita masukkan disini 5 enter kita pindahkan kesini kita kecilkan kita kecilkan lagi teman-teman kalau jadikan 4.5 nah begini atau terlalu kecil disesuaikan aja teman-teman begini disini saya masukkan 4.7 nah gini cukup oke ya teman-teman nah untuk yang disini disini berarti masuk bulan Maret nah disini masuk bulan Maret kita ambil dulu calendernya teman-teman harus mendownload tadi yang ini yang ini nah ini calendar ini download dulu ya teman-teman ya nah maka teman-teman akan mendapatkan nanti file-nya seperti ini nah ini master calendernya saya buka nah gini teman-teman nah teman-teman ambil bulan Maret yang ini kita grup dulu teman-teman sebelum kita ambil saya delete kita grup dulu ya teman-teman ini grup dulu baru kita copy kita masuk ke sini paste nah lalu kita geser ke sini nah teman-teman tinggal diatur aja besar kecilnya tinggal diatur nah berikutnya kita copy kembali nah sebelumnya gambar-gambar ini teman-teman ganti saja teman-teman ya teman-teman ambil gambar teman-teman masukkan ini kita copy kembali teman-teman kita copy ctrl C untuk bulan berikutnya tambah lagi halamannya saya paste nah disini nah ini kita delete Maretnya kita kecilkan tadi ukurannya berapa 5.7 5.7 ya disini ya 5.7 ya lebarnya baru kita posisikan lagi kembali disini wah kegedean kegedean berarti kita kecilkan lagi teman-teman atau manual saja gini keberapa oh 4 4.7 mohon maaf 4.7 ya nah begini 4.7 oke lalu teman-teman ambil lagi master kalendernya bulan April selesai semua jangan lupa di group ctrl C masukkan lagi paste ke sini oke seperti ini teman-teman untuk cara yang lain sama berarti ini kita copy lagi gini ya ctrl C tambah halaman lagi lalu kita paste kembali yang ini kita delete yang ini kita geser keluar sini kita kecilkan 4.7 lalu kita paste ke sini seperti ini terus kembali ke master kalender disini diambil bulan May jangan lupa di group kita copy ctrl C kita paste disini tekan C pilih kotak ini tekan C tekan E oke masuk jadi kita sudah mempunyai 13 halaman satunya itu adalah covernya bagian depan tinggal teman-teman ganti nih foto-fotonya teman-teman ini kan fotonya sama semua nih sama semua foto-fotonya tinggal teman-teman ganti sesuai dengan foto yang teman-teman miliki oke ya teman-teman halaman depan Januari Februari Maret April Mai Juni Juli Agustu September Oktober November Desember oke jadi seperti itu teman-teman tinggal teman-teman simpan format jpg siap cetak teman-teman ya oke seperti itu untuk desain ulang dengan menggunakan Corel selesai nah selanjutnya kita akan mendesain ulang dengan menggunakan photoshop sebelumnya kita akan ekstrak dulu file-nya yang teman-teman download tadi baru klik kanan ekstrak here nah disini passwordnya adalah only read one berbeda dengan yang Corel perhatikan besar kecil hurufnya lalu di oke nah untuk photoshop itu teman-teman akan mendapatkan empat file cover sendiri halaman bagian dalam januari bagian dalam februari dan master calendar formatnya png oke teman-teman ya nah silahkan teman-teman buka misalkan saya buka ini yang pertama nah ini covernya yang pertama untuk gambar ini disini teman-teman dibuka saya sudah saya group image here nah disini teman-teman teman-teman tinggal pilih ini yang ini oke yang mana dulu nih yang ini dulu ya nah lalu teman-teman klik disini di layar 37 ambil gambar file pledge ambil gambar itu file pledge image gambar mana yang dipilih misalkan saya pilih gambarnya yang disitu saya taruh gambar ini saja ya pledge gitu ya jangan lupa dikecilkan tekan sip kecilkan sesuai dengan besarnya objek yang mau dimasukkan gambar seperti ini teman-teman sudah seperti ini lalu teman-teman tekan tombol alt arahkan di antara sini baru klik gambarnya masuk ke dalam sini yang lain caranya sama berikutnya gambar yang disini masukkan gambarnya disini berarti layar 36 file pledge ambil gambar lagi gambar yang mana nih yang ini kita akan masukkan gambarnya tekan sip kecilkan sesuai dengan objek yang mau dimasukkan gambar oke begini enter atau centang tekan alt arahkan di antaranya baru klik gambarnya masuk oke berikutnya yang ini lagi layar 3 5 file pledge ambil gambar misalkan gambar yang mau saya masukkan adalah gambar ini misalkan kecilkan tekan sip kecilkan sebesar objek yang ingin dimasukkan gambar seperti ini setelah kita kecilkan jangan lupa di enter atau di centang lalu tekan alt klik di antaranya gambar sudah masuk berikutnya yang layar 3 4 file pledge ambil gambar misalkan gambarnya adalah mana nih yang ini saja misalkan pledge lalu kita tekan sip kecilkan posisikan disini begini enter atau centang tekan alt di antaranya klik nah jadi teman-teman berikutnya gambar untuk background gambar untuk background kita letakkan disini pilih dulu backgroundnya ini yang putih di layar 1 ambil gambar file pledge gambar backgroundnya ini posisikan di sudut sini oke seperti ini lalu bagian kanannya kita transparankan enter atau centang dulu transparankan cara mentransparankannya gambar ini kita masking dulu kita masking ada masking seperti ini ada kotak putih lalu teman-teman pilihnya adalah gradient tool nah disini pilihannya adalah yang ini yang transparan sudah begini sudah dipilih ini lalu teman-teman balik ini hitamnya di atas balik begini hitamnya di atas lalu dari sini geser ke sini teman-teman nah jadi ya oke jadi seperti itu oh ini belum masukin gambar ini disini kita masukin gambar lagi teman-teman yang pertama yang ini yang pertama yang ini dulu deh yang ini dulu ya ambil gambar file pledge ambil gambar yang belum mana ini pledge kita kecilkan tekan sip kecilkan teman-teman letakkanlah disini disini ya oke begini setelah kita kecilkan kita enter enter atau centang baru tekan alt klik di antaranya gambarnya masuk sini ya teman-teman ya selanjutnya yang ini lagi layar 40 ambil gambar lagi file pledge ambil gambar yang belum ini tekan sip tekan alt alt letakkan disini begini enter atau centang lalu klik alt tahan tombol alt baru klik disini diantaranya gambarnya masuk berikutnya layar 39 file pledge ambil gambar lagi gambar ini saya masukkan tekan sip jangan lupa dikecilkan sesuai dengan besar objek yang mau dimasukkan gambar enter atau centang tekan alt klik diantaranya sudah lalu layar 38 layar 38 lagi file pledge gambarnya mana nih yang ini saja tekan sip kecilkan teman-teman letakkan seperti ini enter enter atau centang lo tekan alt klik diantaranya seperti ini hasilnya teman-teman lalu kita akan buat outline di masing-masing gambar dengan menggunakan stroke ya kita pilih disini pilih ini di layar image baru kesini baru pilihnya adalah stroke nah ada outline teman-teman oke teman-teman tinggal atur warna outline misalkan warnanya begini oke teman-teman ya diatur terus besarnya ditambahin kalau kurang besar disini oke teman-teman nah selanjutnya kita akan tambah shadow dari masing-masing gambar ini teman-teman disini tetap pilih image here lalu pilihnya drop shadow teman-teman bisa tambahkan bayangan begini atur posisinya begini lalu kita kasih apa namanya agak sedikit keluar sedikit lalu kita tambah size-nya kita blur-kan cukup begini lalu kita oke begini hasilnya teman-teman lalu kita simpan file save dulu oke nah berikutnya bagian dalam nah untuk bagian dalam ini sudah ada kalender bulan januari seperti ini saja teman-teman tinggal menambahkan apa namanya foto saja ada satu dua tiga foto dan disini kalau ingin ditambahkan background tinggal teman-teman tambahkan dijadikan background kita akan menambahkan background terlebih dahulu disini di layar 7 nah setelah terpilih layar 7-nya lalu teman-teman pilih menu file lalu pilih pledge ambil gambar lalu gambarnya dikecilkan tekan shift lalu dikecilkan sesuai dengan besar objeknya kesini begini lalu diantaranya ini teman-teman klik tombol alt nah sebelumnya diantar dulu enter atau centang diantaranya klik alt nah gambarnya sudah masuk disini nah selanjutnya gambar yang ini ini dan ini oke ya teman-teman ya gambarnya disini kita akan masukkan gambarnya yang pertama itu ya ini dulu nah di layar 4.1 ambil gambar file pledge ambil gambar ini misalkan kita kecilkan sesuai dengan besar objeknya lalu kita enter atau centang tekan alt klik diantaranya masih lagi ini masuk teman-teman lalu gambar yang lainnya yang ini di layar 4.2 file pledge ambil gambar lagi ini misalkan kita kecilkan alt tekan zip bukan alt ya zip ya baru kita teman-teman kecilkan begini tekan enter atau centang lalu tekan tombol alt klik diantaranya sini kemudian masuk gambarnya ini lagi teman-teman di layar 4.3 ambil gambar file pledge ambil gambar ini misalkan tekan zip tekan alt ini posisikan di sini enter atau centang tekan alt klik diantaranya sini oke udah jadi teman-teman desain yang kedua atau halaman bagian dalam yang bulan januari seperti ini saja dulu nah selanjutnya untuk bulan ini bulan februari nah bulan februari seperti ini teman-teman ada penambahan kalender kecil di sini untuk bulan bulan sesudahnya teman-teman bulan sesudahnya bulan januari sudah bulan februari maksudnya seperti ini ada penambahan di sini berarti teman-teman tinggal meng-copy saja ini untuk bulan marat april mai sampai bulan desember nah untuk gambar-gambar sini teman-teman bisa menambahkan sendiri teman-temannya nah halaman ini setelah kita edit teman-teman teman-teman simpan dulu pelsep gitu ya teman-teman simpan pelsep kalau sudah di edit nah selanjutnya kita akan hapus yang bagian di sini kita hapus dulu kita delete saja nah yang ini kita kecilkan teman-teman kita kecilkan kita kecilkan sekecil ini ya kecil ini nah begini centang atau enter lalu teman-teman ambil gambar atau ambil kalender formatnya png ini nah untuk mempermudahkan teman-teman tambah layar baru posisinya seperti ini teman-teman lalu teman-teman ctrl del pindah posisinya di bawah sini nah seperti ini lalu teman-teman copy atau teman-teman ambil bulan maretnya saja bulan maret gini pastikan yang terpilih adalah layar 0 lalu teman-teman ctrl c nah kembali ke design teman-teman paste di sini nah teman-teman keser ke sini calendernya nah sudah begini jangan lupa disimpan ulang file save as nah ini namanya diganti bagian dalam 3 misalkan atau bulan maret lalu teman-teman simpan formatnya psd lalu save sudah begini ulangi lagi teman-teman jangan lupa dimasukkan gambarnya yang ini kita delete kembali bulan ini nah yang ini kita pilih kita kecilkan kecilkan letakkan di sini oke centang atau enter kembali ke master calendar nah di sini kita pilih yang bulan aprilnya ctrl c kembali ke sini kita paste posisikan calendernya di sini lalu disimpan ulang lagi teman-teman file save as dengan nama yang bagian dalam 4 lalu disimpan lagi begitu seterusnya sampai di bulan desember nah ini jangan lupa diganti gambar-gambarnya teman-teman saya coba lagi satu ya teman-teman ya yang ini kita hapus lagi yang ini kita kecilkan tekan shift ya kecilkan letakkan lagi di sini oke seperti ini enter atau centang kembali ke sini jangan lupa kita copy bulan maynya may ctrl c kembali ke desain di sini lalu kita paste selanjutnya simpan ulang setelah kita masukkan gambar-gambar ini file save as di sini kita tulis 5 lalu kita save sampai bulan desember gitu teman-teman ya gimana mudah ya teman-teman ya oke nah itulah cara mendesain ulang dengan menggunakan photoshop semoga tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat dan juga file yang saya bagikan juga bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati